selamat malam Bapak Ibu semuanya teman-teman di komunitas pola hidup sehat ataupun dari jaringan pola hidup sehat, karena kita ada WA Group yang awalnya hanya satu yaitu pola hidup sehat satu nama maksudnya, tapi kita ada 89 WA Group saat ini dari pola hidup sehat ini lalu mulai menspesifik misalnya WA Group kanker ada 4 WA Group diabetes ada 2 WA Group, masing-masing WA Group hampir seribu orang lalu WA Group lutut ada 2, nah belakangan yang paling terakhir WA Group lansia ada 2 WA Group, ya totalnya 1.500 ya, jadi mereka-mereka inilah yang kita undang dalam seminar kali ini, bahkan ada tambah lagi sekarang tambahan yaitu WA Group namanya Kesembuhan Holistik yang jejaring dengan Ibu Sinta, lama-lama komunitasnya jadi banyak banget nah, malam hari ini kita menghadirkan Dr. Imas dan tamu spesial ya, kakak kelas saya berarti 10 tahun lebih tua, lebih senior, bukan lebih tua, dari kota Solo sama saya lahir di Karanganyar, Pak Simartono, beliau juga dari Solo, tapi sebagai pembuka mungkin ke Pak Jimmy dulu ya, silahkan Pak Boleh, selamat malam teman-teman semua, kenalkan saya Jimmy ya, hari ini saya akan memperkenalkan dokter tamu kita ya, adalah dokter Dimas ya, dokter Dimas merupakan adik daripada dokter Adri ya, dokter Dimas adalah seorang dokter urologi ya, lulusan daripada UI, kemudian mengambil ilmiah, sangat banyak sekali, dan kemudian juga pemilik daripada Jakarta Men Clinic ya, jadi pusat pelayanan kesehatan dan kualitas pria ya, oke silahkan dokter Dimas, kita kembalikan Terima kasih Pak Jimmy, sekali lagi saya selamat malam Pak Jaro, dan Pak Sumartoro, Pak Jimmy, dan pengen-pengen, mohon maaf sekali lagi saya zoom-nya dari mobil, karena tadi pesawat saya terlambat berangkat Saya izin untuk share screen ya, kalau boleh dijadikan host mungkin, kalau sudah dijadikan host terlambat Baik, jadi hari ini saya akan membahas mengenai pentingnya hormon testosteron dan fungsi hormon testosteron itu apa Lalu permasalahan yang sekarang kita hadapi itu apa saja, dan bagaimana kita untuk menanganinya Sebelumnya saya yakin semua peserta zoom ini sudah dewasa, jadi saya gunakan gambar soalnya agak grafik gambarnya ini ya Sebelum kita tahu tentang testosteron, kita harus tahu dulu mengenai sistem reproduksi dan seksual laki-laki Kita tahu sendiri, ini apakah pointer saya sudah bisa terlihat? Gambarnya kelihatan? Sambil kita menunggu dokter Dimas masuk ya Kalau ada video mungkin bisa diputar Kita akan mulai dari mungkin yang sini ya, yang sering terjadi Oh ini Pak Dimas sudah nyambung lagi Maaf loh, baru mulai sudah putus saja ini Saya ingin share lagi ya Tadi saya sampaikan, ini suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah dok? Ya Jelas Pointer saya ingat belum? Oke, jelas semuanya dok Oke, baik Jadi kita harus tahu dulu tentang bagaimana sih sistem reproduksi laki-laki, bagaimana sistem seksual laki-laki Saya rasa ini kan peserta grup ini sudah dewasa semua ya Jadi organ seks laki-laki itu terdiri dari penis Dan kemudian juga dengan testis Tentu zakar Nah, zakar ini memproduksi dua hal yang sangat penting Yaitu memproduksi sperma dan memproduksi testosteron Sperma itu kemudian ditransport dari testis Kemudian saat ejakulasi, dia melalui suatu saluran Yang kemudian dikeluarkan lewat penis saat ejakulasi Nah, kemudian kita tadi sudah tahu ya Bahwa testis ini memproduksi dua hal yang sangat penting untuk laki-laki Yaitu sperma dan testosteron Sebetulnya pentingnya testosteron itu apa sih? Apakah cuma hanya untuk seks? Jadi testosteron itu sendiri penting sekali untuk manusia Fungsinya apa? Tidak hanya untuk seks Yang pertama, untuk membentuk otot Yang kedua, untuk mempertahankan libido Dan juga untuk mendukung ereksi atau ketegangan penis saat berhubungan Yang ketiga, untuk kekuatan tulang Yang keempat, untuk produksi sperma Dan yang kelima juga untuk kesehatan perempuan Jadi testosteron itu tidak hanya untuk laki-laki saja Tapi juga penting untuk perempuan Libido perempuan, kemudian kepadatan tulang perempuan Kemudian pembentukan sel darah Skin kolagen, kemudian mendukung kesehatan reproduksi Semua itu adalah peran dari testosteron Baik di laki-laki maupun di perempuan Maka dari itu, kalau perempuan sudah menopaus Maka kepadatan tulangnya biasanya akan menurun Karena produksi hormon testosteronnya juga akan menurun Nah testosteron itu pada laki-laki Pada laki-laki muda dan pada laki-laki tua itu tidak sama Semakin kita tua, di atas usia 30 tahun Sebetulnya testosteron itu sudah mengalami penurunan Sebesar 1% per tahun Di mana mulai terasa signifikan Gejala-gejalanya itu mulai usia 40 tahun ke atas Apa saja sih gejala-gejala penurunan hormon testosteron Yang bisa kita rasakan Yang pertama, libido berkurang Dari libido berkurang ini tidak cuma dari nafsu saja Tapi bisa dilihat dari frekuensi berhubungan Kalau dulunya waktu masih usia 20-30 Berhubungan mungkin bisa 2 hari sekali Atau bahkan tiap hari Nah kemudian di atas usia 40 tahun Berhubungannya cuma sekali seminggu Kemudian sebulan 2 kali, 3 kali Nah itu kan sudah penurunan frekuensi berhubungan Itu adalah salah satu tanda penurunan libido Yang kedua adalah Kalau laki-laki biasanya pagi itu juga normalnya Mengalami ereksi atau penisnya berdiri Nah kalau sudah pengalami penurunan hormon testosteron Bisa tuh pagi-pagi cuma berdiri cuma sendiri aja Penisnya tidak ikut tegang Lalu kemudian salah satunya juga penurunan energi Jadi gampang capek, males-malesan Mau memulai sesuatu aktivitas itu seperti kok tidak ada energi Lalu kemudian berjalan sedikit Atau melakukan aktivitas sedikit gampang capek Lalu termasuk juga gangguan tidur Jadi yang biasanya tidurnya gampang Lalu tidurnya mulai susah Itu merupakan salah satu tanda penurunan hormon testosteron Kejalan lain adalah mood swing Jadi kalau moodnya tidak bagus Itu merupakan salah satu tanda penurunan hormon testosteron juga Jadi kita bisa lihat di grafik ini ya Begitu laki-laki muda dan laki-laki tua itu Hormon testosteronnya berbeda kadarnya Pun pada seorang hormon testosteron itu tidak sama sepanjang hari Jadi dia itu paling tinggi puncaknya itu adalah pukul 8 pagi Atau pagi hari sebelum jam 10 itu paling tinggi Kemudian setelah itu dia akan menurun Dan kemudian dia paling menurun sekitar jam 8 Nah setelah itu sampai tengah malam dia mulai naik lagi sampai pagi Lalu dihublah Tadi kan saya sudah sampaikan perbedaan hormon testosteron Pada laki-laki muda itu lebih tinggi daripada laki-laki yang tua Makanya yang muda lebih bernafsu, lebih energetik Itu karena salah satunya peran hormon testosteron Pun di orang muda berdasarkan penelitian yang dipublikasikan tahun 2021 Sejak tahun 1999 hingga sekarang Itu jelas ada penurunan kadar hormon testosteron Jadi yang dulunya lebih tinggi sekarang lebih rendah Terutama ini pada laki-laki yang muda Jadi laki-laki sekitar 20 tahun yang lalu Itu kesannya lebih maskulin Karena testosteronnya juga lebih tinggi ternyata dibandingkan laki-laki sekarang Kenapa mengenai penurunan ini? Ya tentunya karena pengaruh dari polusi yang makin banyak Gaya hidup yang semakin tidak sehat Kemudian penyakit kronis yang semakin banyak Makin banyak orang gendut Makin banyak orang yang makan makanan berproses Kemudian penggunaan plastik yang juga semakin banyak Zat-zat yang mengganggu hormon Kemudian orang perokok juga banyak Nah itu juga menyebabkan penurunan kadar hormon testosteron Jadi testosteron fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk mendukung ereksi dan juga untuk mendukung kesuburan Kita lihat bagaimana ereksi penis itu terjadi Ini anggap sebagai penis yang belum tegang Dan ini adalah penis yang sudah tegang Lalu kita potong di tengah dan kita lihat dari depan Nah bisa terlihat ya Pada penis yang belum tegang Itu di dalam penis itu terdiri dari tiga bodi, tiga badan Yang di tengah ini untuk saluran kencing Lalu yang di atas sebanyak dua Seperti mata ini adalah untuk ereksinya Nah yang untuk ereksi Nah di dalam badan ereksi ini terdapat ribuan pipa-pipa kecil Yaitu pipa pengguna darah Yang dia kalau kering, kalau saat kita tidak terangsang Itu dia seperti spon yang kering Nah begitu kita terangsang, laki-laki terangsang Darah itu akan mengawir Jadi dia akan mengembang dan diisi oleh darah Supaya dia bisa membesar dan juga lebih tegang Itu adalah proses ereksi Nah jadi semua proses yang bisa mengganggu pembuluh darah ini Itu bisa mengganggu proses ereksi Apa sih disfungsi ereksi itu? Disfungsi ereksi itu ketidakmampuan menetap Untuk mencapai atau mempertahankan ereksi Jadi tidak hanya susah bangun Tapi termasuk kurang keras dan gampang loyo Jadi kalau dulu bisa sekeras timun Kok sekarang kok saya seperti sekeras tahu Atau sekeras pisang yang dikupas Tidak seperti dulu Atau dulu bisa 15 menit sama-sama keras Nah sekarang saya kalau misalnya baru 5 menit Saya harus cepat-cepat keluar Kalau enggak nanti saya tidak sekeras dari awal Nah itu termasuk gejala penurunan ereksi Jadi disfungsi ereksi ini tidak hanya tidak bisa bangun Tapi susah bangun, kurang keras dan gampang loyo Itu termasuk disfungsi ereksi Rata-rata 52 persen pria di usia 40-70 tahun Itu mengalami keluhan disfungsi ereksi Dan pada usia 70 tahun Rata-rata 68 persen pria mengalami disfungsi ereksi Artinya disfungsi ereksi ini meningkat berdasarkan usia Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang ada Kira-kira 11 persen dari seluruh pria dewasa Itu mengalami disfungsi ereksi Artinya 1 dari 10 orang pria dewasa Itu mengalami keluhan disfungsi ereksi Dan ini adalah angka yang minimal Sebetulnya mungkin disana lebih banyak lagi Tapi belum ada yang ngaku saja Apa saja sih penyebab disfungsi ereksi itu Penyebab disfungsi ereksi itu ada dua macam yang bisa kita bagi Yang itu penyebab organik atau penyebab kelainan dari badan kita Ada suatu kelainan atau penyebab psikogenik Itu dari pikiran kita Pada sebagian besar kasus Permasalahannya itu adalah campuran antara penyebab organik Maupun penyebab inorganik Apa saja sih penyebab organik Salah satunya adalah masalah di pembuluh darah Yaitu kalau misalnya orang yang mengalami diabetes Kolesterol, hipertensi Itu ada gangguan pada pembuluh darah Jadi faktor resiko untuk sakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan disfungsi ereksi Itu sebetulnya sama Yaitu gangguan pada pembuluh darah Yang disebabkan apa Penyakit-penyakit seperti diabetes, kolesterol, hipertensi, dan juga merokok Itu juga termasuk obesitas termasuk Saraf, contohnya orang yang stroke Atau orang yang diabetes itu juga mengalami gangguan saraf Makanya kalau orang yang diabetes atau sakit gula Itu kalau kadar gulanya tidak terkontrol Salah satu komplikasinya adalah neuropati atau gangguan saraf Salah satu tandanya adalah kakinya terasa tebal Jadi kalau misalnya dia luka dia tidak berasa Jadinya kemudian lukanya jadi besar Nah itu karena sarafnya itu jadi tidak sensitif lagi Dan itu tidak hanya pada kaki saja Tapi juga termasuk di penis juga Hormonal Penurunan hormon testosteron Karena apa? Karena polusi Atau karena usia Itu juga bisa menyebabkan gangguan ereksi Obat-obatan, beberapa obat-obatan tertentu Seperti obat tidur, obat penenang Beberapa jenis obat hipertensi Itu bisa menyebabkan gangguan ereksi Dan faktor organ Misalnya riwayat kecelakaan Itu memang faktor organ Kalau psikogenik apa? Seperti depresi, mudah cemas, masingan Stres psikologis Nah cemas ini juga misalnya Dia sudah mengalami keluhan untuk ereksinya Lalu dia jadi kalau misalnya mau berhubungan dengan pasangannya Jadi was-was, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah itu sendiri sudah menjadi kecemasan Dan itu malah nggak lebih bagus untuk ereksinya Tapi malah bikin nggak bisa ereksi lagi Nah tadi kan saya sampaikan Hormon testosteron ini juga diproduksi oleh testis Di mana salah satu fungsi hormon testosteron ini Mendukung kesuburan pria Kesuburan pria itu Berkontribusi terhadap Sepertiga dari seluruh kasus invertilitas Jadi apa sih Invertilitas atau tidak subur Itu ketidakmampuan pasangan Untuk mendapatkan kehamilan spontan Setelah satu tahun menikah Atau satu tahun melakukan senggama Dan tidak menggunakan kontrasepsi Contohnya tidak menggunakan kondom Jadi pasangan-pasangan yang sudah menikah Satu tahun Kemudian kok belum punya anak Padahal hubungan badannya rutin Tidak pakai kondom Kok belum hamil-hamil Nah itu sudah termasuk invertilitas Atau ketidaksuburan Ada sekitar 15-20% Dari seluruh pasangan Yang mengalami invertilitas Di mana faktor pria itu berkontribusi Terhadap kurang lebih Sepertiga hingga setengah Dari seluruh kasus invertilitas Penyebab invertilitas pria Apa saja Ada bermacam-macam Bisa dilihat Ada varikokel Atau pelebaran pemburu darah pada zakar Gangguan hormon Infeksi saluran kemih Contohnya yang disebabkan Karena penyakit menular seksual Kemudian kerusakan testis Baik bawaan lahir Maupun akibat misalnya Kecelakaan Atau testisnya Riwayat tidak turun Yang satu testis saja Jadi harus diturunkan secara operasi Kelainan genetik juga bisa menyebabkan Kemudian antibodi antisperma Meskipun jumlahnya sekecil Dan 30-40% Penyebab ketidaksuburan laki-laki Itu tidak diketahui Cara paling gampang Untuk melihat kesuburan pria Ya cek spermanya Jadi kalau misalnya Sudah menikah hampir setahun Padahal rutin berhubungan Kalau tidak punya anak-punya anak Sebaiknya segera periksa ke dokter Yang perempuannya periksa ke dokter Objin atau kebidanan Yang laki-lakinya periksa ke dokter Urutologi Nah apa sih yang bisa dicek Kalau laki-laki paling gampang Ya cek spermanya Kalau spermanya bagus Mestinya tidak ada masalah Ini adalah beberapa contoh Untuk kelainan sperma Saya tidak akan terlalu menjawab Membahas Terlalu dalam Nah tadi sama seperti itu Juga makin banyak yang mengalami penurunan Jadi ini bisa dilihat Data di Eropa Dalam 40 tahun Jadi tahun 1965 Hingga tahun 2015 Itu ada penurunan Kualitas sperma Sebesar 32,5% Dari laki-laki di Eropa Tidak hanya di Eropa Data di Afrika juga mirip Malah lebih parah Terdapat 72,6% penurunan Kualitas sperma laki-laki Dari tahun 1965 Hingga tahun 2015 Kalau data secara umum Pada laki-laki Caucasian Atau laki-laki kulit putih Yaitu termasuk di Amerika Eropa Australia New Zealand Itu terdapat Dari tahun 1970 Hingga tahun 2010 Terdapat 59,3% Penurunan kualitas spermanya Apa saja sih Yang menyebabkan penurunan Kualitas sperma Termasuk juga Apa sih yang bisa menyebabkan Penurunan kadar Hormontesocceran Itu berbagai macam Yaitu menyebabkan Stress oksidatif Pada zakar kita Salah satunya adalah Smoking dan polusi Polusi ini tidak hanya Polusi udara ya Meskipun kita tahu Yang akhir-akhir ini kita lihat Kalau yang tinggal di Jakarta Udaranya sangat jelek sekali Itu termasuk polusi Tapi polusi ini juga Bisa termasuk polusi industri Polusi industri ini Tidak hanya kalau misalnya Kita bekerja di bidang kimia Tapi juga di rumah Sehari-hari itu Kita terpapar Dengan berbagai produk kimia Salah satu produk Yang paling gampang Yang bisa menyebabkan Gangguan hormonal Dan juga kesuburan pada pria Itu adalah Plastik Karena plastik itu Banyak yang mengandung BPA Atau bisphenol A Bisphenol A itu sudah Terbukti Merupakan Pengganggu hormon Itu salah satunya Hormon testosteron Terutama kalau misalnya Dia kena panas Itu lebih gampang dirilis Contohnya kalau Bapak Ibu membeli makanan Yang kemudian Kemasannya itu ada plastiknya Dan makanannya panas Itu BPA-nya keluar semua Makanya kalau sekarang Banyak kemasan botol-botol minuman Itu yang ada keterangannya BPA free Nah pertanyaannya Bisa nggak sih Kita lepas dari plastik Kan jawabannya nggak bisa Jadi memang itu sudah Sudah nggak bisa dihindarkan lagi Bahwa kita akan terpapar Dengan zat-zat kimia tersebut Apa zat kimia yang lain? Contohnya adalah staleids Staleids itu banyak terdapat Pada produk-produk Toiletris Atau produk-produk Hygiene Shampoo Kemudian pembersih lantai Kita kan nggak mungkin Nggak hidup tanpa shampoo Atau pembersih lantai Jadi tadi saya masuk Ini tadi Pak Jimmy Juga akan menjelaskan Mengenai sebuah produk Pak Jimmy ini Boleh sekalian Saya sebutkan aja Pak Ini untuk menghemat waktu Pak Pak Jimmy Ya silahkan Pak Monggo Pak Ya udah Sekarang saya jelaskan aja Ini adalah produk yang Pak Jimmy Mau bawa dan minta tolong saya Untuk menjelaskan ini juga Jadi itu produknya adalah Bioactive Man 500 Bioactive Man 500 ini adalah Sebuah produk suplemen Yang mengandung Empat Kandungan yang sudah terbukti Sangat mendukung Kesehatan pria Apa saja yang pertama adalah Yurikoma Longifalia Atau Tongkat Ali Kemudian Panax Ginseng Atau Korean Red Ginseng Kemudian Pimpinela Atau Purwoceng Dan Nigela Sativa Atau lebih dikenal di Indonesia Dengan nama Habatu Sauda Apa saja fungsi dari Bioactive Man Terutama fungsi dari Kandungan-kandungan tersebut Sebetulnya Bukan hanya fungsi Bioactive Man Tapi fungsi dari Kandungan-kandungan tersebut Yang pertama adalah Meningkatkan hormon testosteron Meningkatkan hormon testosteron Ini bukan dengan Memberikan testosteron Seperti suntik testosteron Suntik steroid Itu bukan Tapi kita meningkatkan Kapasitas pabrik Pembentuk testosteron itu Yaitu meningkatkan kapasitas Untuk zakarnya Kapasitas untuk Pembentuk testosteronnya Untuk membentuk testosteron Untuk memproduksi testosteron Secara maksimal Yang kedua adalah Membantu Mencapai Mempertahankan ereksi penis Yang optimal Karena ginseng juga Dan pangkat alis Sudah terbukti Membantu Memperlancar aliran darah Tadi kan saya sampaikan Ereksi itu sangat Sperma Dan yang keempat Juga meregulasi metabolisme Karena salah satu fungsi Hormon testosteron Adalah meregulasi metabolisme Bagaimana itu Meregulasi metabolisme Terbukti pada Pada orang-orang Yang mengalami Diabetes meritus Atau sakit gula Lalu dicek Banyak dari Penderita diabetes Atau sakit gula itu Yang mengalami penurunan Hormon testosteron Atau testosteronnya rendah Nah selain diobati gulanya Juga diobati testosteronnya Diberikan Suplementasi testosteron Testosteron yang meningkat Itu kadar gulanya Bisa lebih terkontrol Dibandingkan Hanya kalau obat-obatan saja Jadi ini juga membantu Regulasi testosteron ini Membantu supaya Tidak begitu tergantung Dengan obat-obatan Tongkat Ali itu fungsinya apa sih Tongkat Ali itu memiliki Level of evidence A Ada 4 level Bukti Level of evidence Ada 4 dan A Itu yang paling tinggi Tongkat Ali itu terbukti Memiliki level of Evidence yang paling tinggi Sosteron Pada pria-pria Yang sudah mengalami Penurunan hormon testosteron Karena usia Dan juga sudah terbukti Untuk membantu Mengatasi Disfrisi ereksi Yang kedua Meningkatkan Kesuburan pria Dengan memperbaiki Tiga parameter utama Sperma pria Jadi sperma itu Kalau yang dilihat Yang paling penting Tiga hal Jumlahnya Geraknya Bentuknya Nanti saya akan tunjukkan Penelitiannya Yang ketiga adalah Dia kaya akan Bahan bioaktif alami Yang mengandung Banyak sekali Antioksiden Maaf Yang banyak sekali Mengandung antioksiden Tadi Salah satu penyebab Sperma itu Menurunkan Stres oxidatif Atau stres pada Akibat Zat-zat radikal bebas Nah Tongkat Ali ini Mengandung antioksiden Yang berikutnya adalah Korean Red Ginseng Atau Panax Ginseng Itu juga memiliki Level of evidence Tertinggi Untuk membantu Mengatasi Disfungsi ereksi Saya sampaikan Bukan mengobati Secara Definitif Tapi membantu Mengatasi Kita harus paham Kita harus memanage Ekspektasi kita Bahwa ini adalah Suplemen Bukan obat-obatan Suplemen itu Ditujukan untuk Diminum setiap hari Untuk dikonsumsi Setiap hari Dan jangka panjang Itu ada yang Makan suplemen Nah Panax Ginseng ini Sudah terbukti Memiliki efek positif Dalam tata laksana Sindrom metabolisme Yaitu gula darah Polesterol Triglis rida Maupun low density Lipoprotein Atau LDL Yang ketiga adalah Membantu menurunkan Tekanan darah Dibandingkan Pemberian placebo Placebo adalah Dalam penelitian Kita berikan Pasien ada yang Diberikan placebo Atau Kapsul kosong Ada yang diberikan Zat yang kita Teliti Nah Dalam penelitian Dia sudah terbukti Membantu menurunkan Tekanan darah Dibandingkan Yang diberikan Kapsul kosong Yang ketiga adalah Habatusauda Dia mengurupakan Terbukti Merupakan Regulator metabolisme Bapak-Ibu tahu sendiri Habatusauda itu Fungsinya sangat banyak sekali Dia membantu menurunkan Low density lipoprotein Gula darah Dan Hb1c Lalu dia juga Berfungsi sebagai Anti-inflammasi Dan antioksidan Yaitu dengan meningkatkan Total antioksidan kapasiti Atau TAC Sayangnya TAC Ini tidak bisa dicek Di Indonesia Yang keempat adalah Purwoceng Purwoceng ini Asli dari Indonesia Lebih spesifiknya Dari Dataran Dieng Dia adalah Afrodisiak alami Sudah terkenal Purwoceng Dari zaman dahulu Dia banyak mengandung Bahan bioaktif alami Yang berperan sebagai Antioksidan Dan terbukti Ada penelitian Menggabungkan tongkat ali Dengan Purwoceng Itu meningkatkan Kadar hormon testosteron Ini penelitian Yang dilakukan Dan sudah dipublikasikan Di sebuah jurnal Bahwa Seseorang yang Mengkonsumsi Tongkat ali Dengan dosis 200 mg per hari Selama satu bulan Sudah terbukti Mengalami Terdapat peningkatan Hormon testosteron Ini juga sama Tongkat ali sebelum Tongkat ali sesudah Peningkatan Kadar hormon testosteron Dan ini subjeknya Tidak hanya pada laki-laki Tapi pada laki-laki Dan perempuan Jadi yang ini sebelum Dan yang ini sesudah Pemberiannya diberikan Dalam kurun waktu Empat minggu Nah ini Juga sama Penelitian yang berbeda Pemberian Tongkat ali Meningkatkan kadar Hormon testosteron Contohnya dari 3,8 Setelah 5 minggu Jadi 4,42 Nah ini untuk Kesuburan Kita bisa lihat Pemberian tongkat ali Selama 3 bulan Sebanyak 200 mg per hari Jumlahnya Jumlahnya dari Yang 2,95 juta Permili Setelah Setiap siklusnya Sudah mengalami peningkatan Setelah 9 bulan Dia menjadi 3,52 Kemudian secara konsentrasinya Juga mengalami peningkatan Termasuk untuk Bentuknya yang normal Juga mengalami peningkatan Dari yang sebetulnya Cuma 5% yang normal Jadi 10% Setelah 3 siklus 3 bulanan Ini terdapat Di sini saja Sekian dari saya Terima kasih Kalau ada pertanyaan Dipersilahkan Saya kembalikan ke moderator Ya Terima kasih dokter Biasa sekali Jadi Oke Pak Jarot ya Jadi teman-teman Sebenarnya ini Bagus buat kita Sudah berkeluarga Ataupun yang belum berkeluarga Yang mempunyai anak Ya Atau yang lagi Menikah Oke dok Dr. Jarot silahkan Ya Terima kasih dokter Dimas Dan juga Pak Jimmy Habis ini Mungkin ke Pak Sumartono dulu Iya Oke Kita undang Pak Sumartono Teman-teman ya Pak Sumartono ini Sudah berusia 70 tahun 10 tahun Lebih sepuh Lebih senior Ya Sekarang Istilah Istilah Lansia Diganti Senior Warga senior Yang sudah pernah Minum produk ini ya Teman-teman Dan Habis ini teman-teman Boleh tanya ya Ada sesi tanya jawab Ya Setelah Testimoni dari Pak Sumartono Nanti kita buka sesi tanya jawab Tapi Pak Sumartono Mungkin saya perkenalkan Singkat saja Nanti bisa ditambahkan Beliau Ini keren ya Menurut saya Waktu saya dapat Siapa sih Mendapat Penghargaan Perdamaian Dari PBB Wow Dalam bidang Perdamaian Lintas Agama Wah ini menurut saya Indonesia butuh banget Indonesia ini Agamanya macam-macam Dan Kita terbuka Jujur kan Namanya Aceh Ambon Ya Kita penanda Friksi-friksi Yang memang kita harus mengakui Itu berbasis agama Nah Dan juga di belahan dunia Yang lain tuh Hal itu terjadi Tetapi Pak Sumartono Adalah Tokoh yang Bisa Membawa Kedamaian Lintas Agama Betul ya Pak Sumartono Boleh cerita sedikit Dapat Dapat penghargaannya Gimana Pak Kapan Ya Jadi Selamat malam semuanya Ya Sahabat yang Pada malam hari ini Ceritanya Tahun 2017 Akhir Bulan September itu Saya kedatangan tamu Dari Lemina Institute Dan juga Didampingi Dari Universitas Petra Surabaya Melalui teman Kita ngobrol Waktu itu dia Setelah kita ngobrol Hampir makan siang Kita mau berangkat Makan siang Dia menyampaikan Begini Pak Kalau tidak keberatan Saya akan nominasikan Di RFPF Jadi RFPF itu Singkatan dari Religion Freedom Business Foundation Sebuah foundation Yang dibawah UNHOC Dibawah PBB Dimana mereka Konsen Untuk Terus Menciptakan Perdamaian Di seluruh dunia Jadi waktu itu Saya juga Sampaikan Saya tidak ada target Dia bilang tidak ada target Dan saya sudah Bersyukur lah Kalau ikut dinominasikan Terus dia bilang Nanti Desember Ada Kabar Sampai Desember Tidak ada berita Saya juga Sudah lupa Tapi Januari Akhir Saya di BPM Waktu itu masih Blackberry Di BPM Bapak Congratulation Bapak menerima Salah satu penghargaan Dari 26 negara 16 mendapat Penghargaan Di 4 kategori Saya termasuk Salah satunya Saya sangat bersyukur Dan disana Baru merasakan Bahwa ternyata Perdamaian ini kan Diidam-idamkan Atau diinginkan oleh Semua bangsa Atau semua Manusia di dunia ini Dan tentunya Perdamaian tidak bisa Hanya didoakan Atau hanya dengan Slogan Tapi Diupayakan Dengan kerja nyata Inilah Makanya RAPF Terus Menggali Teman-teman Yang mungkin Waktu itu sudah Apa Bekerja Karena di setiap Pekerjaan ini Selalu punya Jejaring Punya pelanggan Punya Supplier Kemudian Juga Apa namanya Punya Banyak Jejaring Tentunya ini Yang bisa Ikut Berkontribusi Sekecil apapun Nyata Untuk Ikut Menjaga Perdamaian Di dunia ini Kan di usia 70 ini Kegiatannya apa Kayaknya masih Kayak usia Kayak saya Kayak seangkatan Saya 60 Bapak 70 Kok kayak sama Jadi Nanti boleh Searching di Google Pakai Nama saya Sumarton Radirato Saya kebetulan Saat ini Masih membawai Lebih dari 10 Organisasi sosial Di Solo Dan saya selalu Sampaikan Kalau orang Mau berorganisasi Sosial itu Harus satu Niat baik Kedua Komitmen Ketiga Ikhlas Ternyata Kalau dengan Seperti itu Sekecil apapun Yang kita bagikan Atau kita melayani Jadi tepatnya Saya ini bukan tokoh Saya ini pelayannya Orang banyak Khususnya Pelayannya Wong Solo Tapi saya Sangat bersyukur Karena Dipercaya Oleh yang di atas Untuk jadi Saluran berkat Bagi siapapun juga Jadi Salah satunya PMI ya Pak ya Iya PMI PMS Orari Lionslet Dewan Harian Cabang 45 Panti Aswan Ada satu Panti Reda Ada tiga Kemudian Tunanitra Yayasan Kanker Indonesia Tabang Kota Surakarta Dan masih banyak lagi Dan saya memang Komitmen Dan saya merasakan Ternyata Kita sebagai Anak bangsa Apapun Sukunya Apalagi dengan Undang-Undang Keluarga Dan sekarang Saya merasakan Bahwa saya mungkin Tidak tahu Berapa persen Tiongkok Berapa persen Jawa Tapi yang penting Kita harus 100 persen Indonesia Dan berkontribusi Nyata Sekecil apapun Untuk Indonesia Itu yang Saya memotivasi Saya Ternyata Dengan seputir Pandu Yang saya tanam Saya bisa dapat Nasi goreng Dapat ayam goreng Dapat telur mata sapi Yang Kalau dihitung rupiahnya Tidak bisa bayar Di usia 70 Masih begitu Aktif Giat Nah sekarang Langsung pada Testimoni Bioaktifman Silahkan Pak Saya mengenal Bioaktifman Sekitar 3 bulan Yang lalu Dari Ibu Meliana Kemudian saya Diberi untuk Nyoba Dan ternyata Setelah saya tadi Dengar apa yang Disampaikan Dokter Timas Secara medis Sangat-sangat Semakin jelas Dan semakin yakin Jadi Terus terang Di usia Mulai 60 Saya itu Sudah merasakan Ya Mungkin karena usia Agak lelah Jadi biasanya Saya itu Di Solo Kota kecil Tidak ada Traffic jam Seharian bisa rapat 3-5 kali Saya kalau sore pulang Mandi Sudah rasanya Kayak dicek pagi hari itu Seperti rasanya Kalau bangun tidur Saya sudah Terus berkegiatan lagi Kalau nggak rapat Kalau Sabtu minggu Ya kondangan Atau menghadiri Acara-acara Seremonial Seremonial Yang saya dapat Dari berbagai organisasi Karena Lebih dari 10 organisasi ini Hampir tiap bulan Pasti ada event Nah disitulah Saya merasakan Setelah usia 60 ini Terasa Energinya Mulai berkurang Tapi setelah Saya minum Selama 3 bulan ini Dan tadi Mendengarkan apa yang Disampaikan Dokter Dimas Saya semakin yakin Karena Saya sejak usia 40 tahun Sudah Karena saya ini Apa Sekeluarga Dari ayah Ibu Nenek Ayah Ibu Juga diabetes Jadi saya sudah siap Mendapatkan warisan Apalagi Anak laki ini Secara genetik 70% Jadi saya usia 40 Sudah diabetes Tapi saya sangat Kontrol Karena memang Saya minum Obat rutin Saya terus terang Apa namanya Olahraga rutin Dan mulutnya Dijahit Itu yang paling penting Jadi Saya HbA1c Selalu masih Di bawah 7 Kemudian Tapi tentunya Dengan berbagai obat Ini tetap Mengganggu juga Untuk Fit ya Untuk Kondisi tubuh Yang fit Agak berkurang Dan tadi Sudah mulai lelah Setelah usia 60 Jadi apalagi Saya juga Tadi yang disampaikan Dr. Timas Saya juga Mengkonsumsi Beta Blocker Concord Walaupun dengan Dosis yang sangat kecil Separuh dari Yang paling kecil Miligramnya Tapi tentunya Itu akan mempengaruhi Lipido Nah Disitulah Setelah saya Mengkonsumsi Dioktimen 500 ini Apalagi setelah 3 bulan ini Semuanya Terasa sekali Berubah Jadi saya Merasakan sekali Karena saya Terus terang Tidak berani Minum Obat yang tadi Disampaikan Dr. Timas Obat kuat Atau apa ini Kan banyak teman Yang cerita Banyak sekali Efek jeleknya Dan berbahaya Dan mungkin Nanti Dr. Timas Bisa menjelaskan Bedanya Suplemen Terutama Bioaktifmen Dengan obat-obat Kuat tersebut Secara medis Tapi saya Memang benar-benar Tidak berani Tapi setelah Saya minum Bioaktifmen Ini menjadi Sebuah Kebutuhan Buat saya Karena saya Sekarang merasakan Walaupun ya Tentunya tidak Seperti usia 40 Memang betul-betul Sudah hampir 70 Jadi Tapi saya Terasa sekali Perbedaannya Banyak sekali Yang saya alami Jadi Sekarang Kalau sore Saya masih Setelah pulang Ke rumah Mandi Saya masih bisa Seperti malam ini pun Saya belum di rumah Saya baru Di ada acara Dengan teman-teman Ini pun Saya masih Terasa masih fit Kalau dulu ya Begitu sampai rumah Ya sudah Habis mandi Ya sudah Kepengenya Istirahat gitu Tapi sekarang Boleh dibilang Walaupun tidak Seusia 40 Tapi Banyak sekali Yang saya rasakan Terutama Kebugaran Kemudian energi Ini sudah Boleh dibilang Ya masih Seusia Di bawah 60 Tapi ya sudah Di atas 40 Nantinya Begitu Pak Terima kasih Pak Semartama Yang sudah hampir 70 Kalau saya baru 60 Mau 61 Sebentar lagi Bulan depan Ya Saya pakai Sudah lebih lama Berarti saya sudah pakai 6 bulan ini Karena saya ketemu Ditawar Dikasih coba Sama Pak Anton Teddy Yang dulu pemilik Dari TX Travel Kita sama-sama Di asosiasi Di berbagai lembaga Terus saya kenal Ketemu beliau Dan Pak Coba deh Gitu ya Ya memang Kalau saya ini Orangnya emang Sudah lama Jaga kesehatan Jadi di usia 60 ini Ya masih Tiap hari Body Stretching Nge Plank Jalan kaki Ya kami Di PMI Saya potong sedikit Pak Selalu ada Sesuatu yang memotivasi Kita semua Sehat itu Bukan segalanya Pak Tapi segalanya Yang kita Punya Gak ada artinya Kalau tidak sehat Oke Yes Oke terima kasih Pak Smartono Nanti kalau Pertanyaan kita mungkin Yang ditunjukkan ke Pak Smartono Kita panggil lagi Saya kembali ke Pak Jimmy Mungkin ada video yang Mau diputar Setelah itu ada pertanyaan Yang kita akan jawab Dan kita hadirkan kembali Dokter Dimas Untuk menjawab pertanyaan Baru ada satu pertanyaan Teman-teman silahkan ditulis Pertanyaan yang lain Dikumpulkan Tapi sambil menunggu pertanyaan ditulis Pak Jimmy Sebenarnya ada yang Disiapkan Saya akan Langgung sedikit ya Tadi yang dikatakan oleh Dokter Dimas Jadi poinnya teman-teman Sebenarnya Banyak sekali Orang Indonesia itu Tidak mengetahui Bahwa ternyata Sebenarnya Tes Sosteron itu Sangat-sangat penting sekali Teman-teman Jadi Kebiasaan orang itu Cuek sama tesosteron Tetapi ketika Seorang pria Kekurangan tesosteron Yang terjadi itu adalah Masalah vitalitas Tadi sudah dijelaskan ya Terus kemudian Masalah apalagi teman-teman Ini contohnya videonya ya Ini suplemen pria nomor satu Yang sangat dibutuhkan oleh Banyak orang khususnya pria Karena aku baru tahu Ternyata sering bertambahnya Usia kadar Testosteron pada pria Akan menurun Presentasinya Awalnya aku cuma mau mencoba Karena mau membuktikan Apa benar produk ini Sehebat itu Aku minum dua tablet Setiap hari Telah aku mencoba Selama kurang lebih Satu bulan Setelah satu bulan Aku baru merasakannya Mangfaatnya Karena ini bukan obat kuat Yang efeknya bisa Terasa dalam Sekali minum Tapi ini suplemen Long term Dan hebatnya Daya tahan tubuh Menjadi lebih baik Dan tidak mudah sakit Dan kehidupan seksual Bisa lebih baik Bisa lebih tahan lama Kuat Dan ukurannya Bisa bertambah 5-10% Secara alami Buruan coba Pioaktif M500 Meningkatkan testosteron Vitalitas dan fertilitas Secara alami Jadi teman-teman Ini sebenarnya bukan obat kuat ya Jadi makanya tema kita adalah Kuat Kenapa obat kuat Kenapa teman-teman Karena ternyata Ketika orang mengkonsumsi obat kuat Yang terjadi itu Seringkali adalah Resikonya sangat besar sekali ya Bisa impotensi Kemudian Apa namanya Bisa meninggal Gitu ya Soalnya seperti ini teman-teman Coba obat kuat ya kan Supaya meningkatkan performa di ranjang Tapi kok Ternyata masih tetap aja Dia gak bisa berdiri Atau bahkan Berdiri Tapi lama banget Berjam-jam Gak bisa turun malahan Apa yang salah ya Jadi Coba obat kuat ya kan Apakah ada solusi nih Buat kita Teman-teman yang senior ya Bagaimana tetap di usia Emas Kita masih kuat Masih seger Terus kemudian Mencegah terjadinya Penyakit kritis Ternyata Orang yang kekurangan testosteron Itu bisa mengakibatkan Penyakit kritis Seperti prostat Lebih muda Kena gula Kena jantung Oke silahkan Kalau ada pertanyaan Ya sudah ada pertanyaan Nanti Ada tiga Saya baca dulu Yang pertama Saya ada Pasang ring jantung Apakah boleh minum Suplemen ini Terima kasih atas pertanyaannya Kalau misalnya Sudah pasang ring jantung Berarti kan memang Sudah pernah ada Dibuat jantung Tapi kan sudah tertangani Dengan ring jantungnya tersebut Nah kalau misalnya Sepengetahuan saja Saya belum ada Kontraindikasi Ini sepengetahuan saya ya Belum ada kontraindikasi Untuk penggunaan Konsumsi suplemen ini Pada yang sudah Menggunakan ring jantung Dan terkontrol ring jantungnya Asalkan terkontrol Jadi minum obatnya rutin Kemudian saya yakin Kalau misalnya orang Yang menggunakan ring jantung Pasti juga diberikan Salah satu obatnya Pengencer darah Lalu kemudian Obat hipertensi Itu pasti diberikan Nah jadi kalau asalkan Sudah rutin Tidak ada Tahu saya Belum ada kontraindikasi Untuk konsumsi bioaktif men Ini kampung pertanyaan Mengenai jantung juga Ini ada yang Bercerita Bahwa suaminya 56 tahun Sudah 3 tahun yang lalu Alami gangguan ereksi Tidak ada nafsu Hal itu terjadi Setelah sembuh dari covid Lalu Singkat cerita Maret tahun ini Sudah beli Tapi waktu dikonsumsi Jantungnya Seperti berdetak Lebih kencang Sehingga tidak berani Melanjutkan minum Apakah memang Ada efek samping Seperti Mempercepat Getak jenius jantung Dia pernah Kena covid Sudah beli Jadi sudah beli Di bulan Maret Tahun ini Tapi tidak berani Mengkonsumsi sekarang Baik Terima kasih atas pertanyaannya Untuk Saya baru mendengar Untuk yang Bisa membuat Berdebar-debar Itu saya baru Pertama kali Dengar sih Jujur Karena Apalagi Waktu itu Sudah diminum Berapa hari Berarti ada Kemungkinan Sampar lain Ya dokter Kalau misalnya Minum kemudian Satu hari Dua hari Berdebar-debar Saya rasa Bukan karena itu Yang penting adalah Suplemen Suplemen itu Efeknya Built over time Jadi Kalau misalnya Diminum satu hari Dua hari Langsung muncul Kemungkinan besar Bukan karena Suplemennya Karena ini bukan Obat Sekali lagi Ini bukan obat Banyak faktor Yang bisa menyebabkan Berdebar-debar Salah satunya Misalnya Dehidrasi Atau panik Atau mungkin Ada misalnya Perasaan tertentu Itu bisa menyebabkan Berdebar-debar Tapi kalau misalnya Baru dikonsumsi Satu hari Dua hari Lalu berdebar-debar Saya rasa Bukan karena Ya karena Saya sendiri Waktu minum Satu bulan Malah kayak Kok ini kayak Gak rasa Apa-apa nih Gitu ya Saya nanya Pak Anton Ya itu kan Bukan obat kuat Pak Kalau obat kuat Langsung jeng Ini mungkin bahwa Bahkan bisa Dua bulan Tiga bulan Baru rasa Apalagi Kan sarannya Sehari dua Tapi tak lihat Dibungkusnya Ada saran Hati-hati Untuk diabetes Itu maksudnya Itu maksudnya Ya Pak Terima kasih Itu kalau Itu memang Precaution dari Bepomnya ya Pak Makanya saya Cantumkan Diabet Dan wanita hamil Betulnya kan Gak make sense Karena ngapain Saya masukin Wanita hamil Di situ Karena Ini kan Bioaktif Memang Maksudnya Bioaktif Ini untuk Dipasarkan Untuk laki-laki Tapi kenapa Ada keterangan Wanita hamil Karena itu memang Requirement dari Bepom Untuk kita Memasukkan Precaution Makanya saya Karena diabetes Disarankan Ada Hati-hati Untuk yang diabetes Walaupun Disarankan Minum dua Akhirnya saya Minum satu Tapi setelah Setelah dua bulan Baru dampaknya Kayak terasa Setelah dua bulan Panjang Jadi Kalau tadi Misalnya minum Berdebar-debar Maka saya duga Sama dengan Pak dokter Mungkin hal yang lain Karena saya minum Ketika akhirnya berani Satu hari dua Kayak Dua-tiga minggu Rasanya Memang bukan Obat kuat Jadi Tidak ada rasa Yang terefek Nyata Tapi Waktunya panjang Sudah dua bulan Baru kelihatan Lebih seger Kalau istilahnya Pak Anton Tedi Saya simpan Saya pinjam Ada di sini Pak Anton Punya aku Lebih gemuk Ini Mungkin saya bisa Tambahin Pak Kesimoni Ada Dari chattingan Saya sambil jelasin juga Memang Pak Kadang-kadang kita Kalau terasa enakan Itu kadang-kadang kita Nggak nyadar Tapi kalau begitu Terasa nggak enakan Sedikit Itu langsung Lebih cepat Sadarnya memang Jadi Itu memang Tergantung juga Dengan ekspektasi Kalau misalnya kita Sudah terasa enakan Kadang-kadang mungkin Belum cepat terasa Tapi kalau misalnya Begitu nggak enak Sedikit Langsung terasa Begitu Sekarang Pak James Oke Jadi ini Ada Kesimoni Teman-teman Dari Dari seorang istri Saya minta kesimoni Dia berkata begini Kalau Bojoku Karena dia kan Sudah 60 tahun ke atas Akibat mengkonsumsi ini Teman-teman Kurang lebih 3 bulan Jadi kalau 1 bulan Tidak terlalu berasa Teman-teman Karena ini sama seperti Vitamin Vitamin A B Kurang lebih Sama lah Vitamin Butuh waktu Jadi dia merasakan Pernisnya Jadi lebih gendut Dan lebih panjang Kata dokter Karena syaraf-syarafnya Sudah semakin lancar Terus yang berikutnya Kedua Kepala penisnya Jadi lebih besar Mungkin Nggak besar sekali ya Teman-teman Tapi ada perkembangan Kurang lebih 5% Dan dia mengatakan Ini lebih enak Buat istri-istri Tipisnya Bisa lebih kuat Semprotannya Teman-teman Kemudian Teman saya mengatakan Kepalanya itu Lebih sensitif Nah karena Laki-laki itu kan Sejak umur kan Pasti kepalanya kurang sensitif Atau nggak pagi hari Jarang bangun Misalnya Nah Kalau disini Dari testimoni yang ada Seperti ini teman-teman Tapi sekali lagi Ini bukan obat buat Jadi hasilnya itu Nggak bisa langsung Jadi kurang lebih 3 bulan teman-teman Ya 1-3 bulan Nah kalau misalnya Kok tidak ada kendala Ya berarti Lebih bagus lagi teman-teman Nah mungkin disini ada Pak Anton Yang akan Mungkin bisa Bantu testimoni ya Kira-kira ya Selama ini Mengkonsumsi ini Seperti apa Pak Anton selamat malam Ya selamat malam Suaranya kedengaran Sorry ini saya Off camp ya Ya jadi Saya kan Tukang jalan-jalan Jadi kalau Fisik itu Setelah kena covid Memang drop banget ya Tadinya saya tidak Diabet Kena diabetes Tekanan juga Tinggi Lalu juga Kolesterol Asam urat diperbatasan Gitu ya Satu hari Pak Jimmy Kasih saya obat Pak cobain ini Gitu ya Saya nggak ngerti Pak Jimmy nggak ngomong Apa-apa sih Cuma Begitu Saya minum seminggu Saya telepon Pak ini obat kuat ya Kenapa Iya Saya tidur sendiri Bangun berdua Nah terus setelah Minggu kedua Saya punya efek adalah Tambah gendut Makanya pada waktu Saya kasih ke Pak Jarot Saya bilang Pak Jarot Cobain nih Ini obatnya kok Bagus Gitu ya Nah Ini efek yang menurut saya Sangat bagus Tetapi memang Kita perlu juga Melihat dari Hal-hal yang Sisi yang berbeda Saya Misalnya Dari sisi Kita Kita Jual Cukup banyak Dari sisi Yang respon Gitu ya Sebagian besar adalah Memang positif Ada Sebagian kecil yang Tidak ada efek Kalau ditanya Tidak ada efeknya Udah berapa lama Baru dua minggu Saya bilang Coba terusin dulu Yang kedua adalah Ini juga sekalian Mungkin tanya ke Pak Dokter Dimas Karena Saya mendengar Saya bilang Saya tanya ke Pak Jemi Pak Jemi ini boleh gak ya Kok banyak Ada sebagian yang Mengeluh Dikasih dua Itu tidak Tidak Begitu terasa efeknya Udah dua bulan nih Pak Jemi bilang Coba deh sekarang Ditambah dua lagi Dua pagi Dua siang Jadi empat Sarannya kan Satu hari adalah dua Nah sekarang menjadi empat Nah ternyata Efeknya Mulai kelihatan Kalau tadinya Misalnya Sekitar 65-70% Tidak ada keluhan Tapi ada 30% Yang mengeluh Lalu setelah Ditambahkan Dosisnya Tambah dua Pagi dua siang Yang mengeluh mungkin Di bawah 10% Tapi kembali lagi Dari Yang mengeluh ini Saya memberikan nomor Asisten Pak Dokter Untuk menanyakan Kenapa ini Kenapa itu Cuma memang kadang-kadang Saya suka Suka bercanda Pak Jemi ini Aduh saya Jadinya gak enak Ada komplain dari istri Dari istrinya Kebetulan temen Kenapa Suami saya dikasih obat apa Kok bisa 24 kali sebulan Ini gimana Pak Jemi Saya kan repot Mungkin tadi pertanyaannya adalah Yang dua Sarannya menjadi empat Apakah memang boleh Atau bagaimana Pak Dokter Atau bertahap Naikinya Silahkan Saya minumnya empat Dua pagi Dua malam Tidak apa-apa Atau perlu bertahap Misalnya Tadinya saya malah Pagi satu Suri satu Baru sekarang Tadinya malah sehari satu Lalu akhirnya Pagi satu Suri satu Cuma dua Apakah perlu bertahap Begitu Terima kasih Pertanyaannya Wah itu Testimuninya luar biasa Sekali Tadi Pak Anton Saya izin mencoba Menjawab Untuk pertanyaan Yang tadi mengenai efeknya Satu mungkin Begini Tadi kan saya sampaikan ya Kalau misalnya efeknya itu Satu ini bukan obat kuat Kita membantu Menaikkan produksi Hormon testosteron Dan itu pasti butuh waktu Butuh waktu Dan efeknya Mungkin kalau misalnya Peningkatan energi Kita jadi gampang energetik Itu kan naiknya bertahap Atau kayak Libido kita meningkat Itu juga penaikannya bertahap Kita seringkali Kalau tadi saya sampaikan Pak Kalau yang enak-enak itu Kadang-kadang kita Nggak nyadar Begitu nggak enak dikit Baru-baru sadarnya Lalu kemudian setelah ditambah Jadi Langsung baru terasa Mungkin sebetulnya Tidak perlu ditambah dosisnya Sudah terasa Cuma memang butuh waktu Pak Jadi setelah ditambah dosis Memang berarti sudah konsumsi Lebih lama lagi kan Nah itu terasa efeknya Mungkin itu Kalau menurut saya Tidak perlu ditambah dosisnya pun Dengan dosis sesuai Yang dianjurkan Yaitu dua kali Dua kali sehari Sebetulnya itu memang Sudah waktunya Pak Untuk mulai terasa efeknya Karena konsumsinya Sudah lumayan lama Begitu Jadi mungkin yang faktornya Bukan nambah dosisnya Tapi faktor durasinya Meminumnya Pak Waktu itu Kalau menurut saya Oke Ini ada pertanyaan Gangguan DE Karena hormonal Dan pesikis Mana yang lebih mudah Diobati Gangguan Disfungsi Disfungsi ereksi Karena hormonal Sama pesikis Ini pertanyaannya Menarik sekali Saya akan jawab DE itu Penanganannya Susah-susah gampang Gimana susah-susah gampang Orang kalau misalnya Disfungsi ereksi Sering kali Bukan disfungsi ereksi saja Untuk semua hal Apa sih Keinginan orang Sesuatu yang instan Pengennya sesuatu yang instan Nah Untuk penanganan DE Disfungsi ereksi Atau gangguan Disfungsi ereksi Itu tidak ada yang instan Karena apa Kita kan Memperbaiki kondisi Pembeluh darah Kalau misalnya Sikis Kita memperbaiki Sikisnya Kan tidak mungkin Orang yang stres Kemudian Dalam kita langsung Kasih satu obat Stresnya hilang Kan tidak mungkin Lalu saya tanyakan Apakah Obat kuat itu Selalu menjadi solusi Saya sampaikan Dia bisa menjadi solusi Tapi Bapak harus tahu Bahwa Penggunaan obat-obatan Kuat itu Misalnya salah satunya Golongan yang Seperti pil biru Itu ya Saya tidak mau sebut merek Di sini Itu merupakan Salah satu solusi Saya selalu memberikan Ke pasien saya Tapi saya selalu-selalu bilang Bahwa Itu bukan obatnya Kenapa itu bukan obatnya Kita anggap seperti ini Orang yang Saya anggap yang gampang saja Saya yakin Sebagian anggota Member group ini Pasti pernah kena COVID Kalau COVID kan Salah satu kejalannya Demam COVID salah satu kejalannya Demam Kalau seorang pasien COVID Lalu kemudian demam Kemudian minum Paracetamol Atau Panadol Minum paracetamol Atau Panadol Itu kan demamnya menurun Demamnya berkurang Demamnya turun COVID demam Minum Panadol Demamnya turun Tapi COVID-nya ilang Enggak? Enggak kan? Itu sama dengan Minum obat kuat Jadi dengan misalnya Minum obat kuat Saat mau berhubungan Dia misalnya Bagus Tapi saat itu saja Penyebabnya dia Ereksi yang tidak bagus Kan tidak tertangani Tapi gejalannya Yang kita obati Untuk jangka panjang Bagaimana kan Tidak mau Pastinya tergantung Pada obat terus-terusan Tidak menangani Penyebabnya Karena kalau penyebab Disfungsi ereksinya itu Kita tidak tangani Prosesnya itu akan Berjalan terus Pak Artinya dia makin lama Makin parah Dan suatu saat Dia akan mencapai tahap Dimana obat kuat itu Sudah tidak bisa lagi Begitu Lalu kalau menjawab Mana yang lebih mudah Sama-sama susahnya Kalau menurut Pengalaman pribadi saya Lebih susah yang sikis Kalau menurut Pengalaman pribadi saya Kalau yang karena hormonal Atau misalnya Gangguan pembuluh darah Misalnya sudah 40 tahun ke atas Nah itu kan Rata-rata pasiennya Laki-laki yang sudah 40 tahun ke atas Kita tangani penyebabnya Jadi kita tangani Gula Kalau gulanya tinggi Kita sambil Gulanya kita atasi Kolek-kolek Cera tinggi Sambil kita arasi Kalau hormonnya rendah Kita bantu naikkan hormonnya Sambil kita berikan Tata laksana yang lain Seperti tata laksana shockwave Misalnya itu Di klinik saya Jakarta Menklinik tersedia Itu dia akan mengalami perubahan Tapi kalau misalnya Yang sikis Itu selalu Hampir selalu Itu pasiennya usia muda Di bawah 40 tahun Dan itu cukup banyak Yang karena sikis Di bawah usia 40 tahun Nah itu pendekatannya Menggunakan Psychosexual therapy Yaitu saya ajak Ngobrol kita counseling Saya tanyakan Permasalahannya apa Bagaimana pasangan Bapak menanggapi hal ini Dan lain-lain Nah itu justru butuh waktu Pak dan itu butuh proses Dua-duanya butuh proses Jadi kita harus Memanage ekspektasi Misalnya nih Yang penting juga Misalnya Memanage ekspektasi itu Misalnya sebelumnya Gak bisa bangun Gak bisa bangun sama sekali Ya jangan berharap Setelah satu minggu berobat Langsung jadi sekeras timun Jadi sekeras waktu umur 16 tahun Itu kan Ekspektasinya itu Sudah tidak real Jadi saya sampaikan Selalu kita naik dulu Dari yang misalnya Gak bisa berdiri Bisa berdiri dulu Selalu yang bisa berdiri Yang gak keras Jadi bikin lebih keras Nah saya Hal lalu bantu Untuk kita memanage ekspektasi Itu Pak Kalau dari saya Ya Ini ada pertanyaan Sepertinya ada salah Pengertian Atau ya Mungkin saya bacakan aja Saya pernah membaca artikel Kalau kanker prostat itu Makanannya Atau bertambah Parah dengan Testoteron Profesor Umbas sendiri Menyarankan Pasiannya yang kena Kanker prostat Tidak untuk dioperasi Tapi suntik hormonal Menekan produksi Testoteron Nah Yang kalau Mungkin saya tambahkan dari saya Saya dengar dari Dokter urologi yang lain Orang kanker prostat Karena kurang Hormon Testoteron Jadi Kurang atau lebih Ini mungkin dokter Dimas Karena spesialis Urologi Menurut saya Juga pihak yang tepat Untuk menjawab Mengenai Hubungannya antara Kanker prostat Dan Testoteron ini Karena Suplemen ini Meningkatkan Hormon Testoteron Nah Bagus enggak Buat prostat Memicu prostat Atau malah Menyembuhkan prostat Ini kan ada Dua hal yang Bertolak belakang Terima kasih Pak Jarod Ini pertanyaannya Sangat menarik sekali Dan ini kebetulan Di sini banyak orang Jadi sekaligus Saya edukasi Kebetulan Prof. Kompas itu adalah Guru saya Beliau sangat ahli Sekali Terutama di bidang Kanker prostat Jadi kalau di Indonesia Saya rasa untuk Kanker prostat Yang paling ahli Kalau ditanya Saya akan pasti menjawab Guru saya Prof. Kompas Tapi untuk menjawab Mengenai kanker prostat Itu makanan Testosteron Itu betul Jadi salah satu pengobatan Salah satu Program terapi Dalam kanker prostat Itu adalah Penyuntikan Terapi hormonal Dimana tujuan Terapi hormonalnya Untuk menekan Hormon testosteronnya Tapi ada syaratnya Satu Pak Syaratnya adalah Orangnya harus Kanker prostat dulu Kalau misalnya Kanker prostat itu Sebagian besar adalah Genetik Dari sananya memang Dia lebih tinggi Resikonya untuk Kanker prostat Kalau orang itu Ada kanker prostat Ya dari Gimana-gimana Pasti akan jadi Kanker prostat Tapi kalau tidak Ada kanker prostat Tidak kemudian Testosteronnya Dioptimalkan Kemudian jadi Kanker prostat Itu tidak Pak Jadi ini yang harus Dipahami Syaratnya adalah Harus ada kanker prostatnya Dulu Kalau tidak ada kanker prostatnya Dan memang tidak ada Genetik kanker prostat Ya dengan Testosteronnya optimal Itu tidak akan Menjadi kanker prostat Tujuannya kita Memberikan suplementasi Ini kan Meningkatkan kadar Hormon testosteron Seoptimal mungkin Tapi bukan Semaksimal mungkin Ada bedanya ya Contohnya kita memberikan Penyuntikan testosteron Itu kan testosteronnya Langsung naik Dia cuma jadi maksimal Nah kalau Dengan suplementasi ini Kan kita tidak Memberikan testosteron Tapi kita meningkatkan Kapasitas testosteronnya Tergantung apanya Tergantung kapasitas Pabriknya Kalau misalnya Pabriknya memang Kapasitasnya Suatu angka tertentu Ya dia tidak akan Bisa melebihi dari situ Dan itu akan Kapasitas pabrik tersebut Sudah disesuaikan Dengan tubuh orang tersebut Jadi Ini miskonsepsi Menurut saya Syarat betul Kalau misalnya Salah satu treatment Untuk kanker prostat Itu adalah Terapi hormonal Untuk menekan Hormon testosteron Tapi syaratnya satu Harus ada kanker prostatnya Dulu Seperti itu Kalau orang yang Tidak kanker prostat Yang tidak akan jadi kanker prostat Kalau misalnya testosteronnya Meningkat Ya justru malah Kebanyakan orang Yang sudah umur Testoteronnya Berkurang ya Sehingga ototnya Mengecil Libidinya kurang Jadi mayoritas Bukan Bukan kelebihan Tapi Kekurangan Sehingga tidak ada energi Ototnya Tidak bisa bertambah banyak Sudah latai otot Dapat pegel Tidak dapat otot Karena kurang Testoteron Jadi kalau Boleh katakan Tapi ada tidak sih Pernah ada orang Yang kelebihan Testoteron itu Pak Ada saya pernah Menemukan pasien Yang kemudian Dia Kelebihan Testosteronnya Karena Suntik Testosteron Di luar Biasanya Laki-laki Usia muda Build Disuntik oleh BP-nya Apa sih efek sampingnya Justru kalau Tesosteron itu Jadi tesosteron Yang di atas Yang di luar Kewajaran Ingat kalau misalnya Dari dengan Fungsi kita Meningkatkan kapasitas Kan berarti Meningkatkan sesuai kapasitas Aja Jadi secukupnya Tapi kita optimal Karena beda dengan Kita berikan maksimal Setinggi-tingginya Yang di luar Nilai optimal Di luar Yang kita butuhkan Apa sih efek sampingnya Satu darah menjadi Lebih kental Awal Juli kemarin Ada seorang Bodybuilder terkenal Dari Jerman Namanya Jolinder Dia punya followers Jutaan di Instagram Maupun di Youtube Dia meninggal mendadak Nah Yang bisa meninggal mendadak Itu Umumnya dua hal Jantung Atau stroke Dua hal itu Faktor resikonya adalah Karena pengentalan darahnya Testosteron yang sangat Dan bodybuilder Jolinder Ini memang sudah mengakui Sebelumnya Bahwa dia pengguna Suntik testosteron Disuntik langsung Testosteron Betul Kalau misalnya Kasusnya memang Laki-laki yang sudah Desusnya 40 tahun Kemudian Dia memang Terkadar Testosteron yang sangat rendah Dan tidak ada kontraindikasi Saya akan berikan Hormon testosteron juga Tapi itu tergantung Kasusnya Tapi kalau Kasus orang muda Ini kan jelas Tidak membutuhkan Testosteron yang sangat Berlebihan Ini kan Biomen ini kan bukan Testosteron Ini herbal Yang membuat tubuh Akan memproduksi sendiri Jadi bukan Intervensi dengan Testosteron Dan membentuknya Sesuai kapasitasnya Jadi tidak akan Kelebihan kapasitas Misalnya Misalnya minum Dia tidak akan Kemudian jadi Berbulu banyak Karena kapasitasnya juga Tidak setinggi Sampai bisa Membuat dia berbulu Satu badan Karena kan bukan Ini bukan Bukan suplemen Testosteron Ini herbal Yang membuat tubuh Akan produksi Jadi yang produksi Testosteron Adalah tubuhnya sendiri Beda dengan Memaksimalkan Produksi Testosteron Bukan diterapi Testosteron Makanya kalau yang Suntik Testosteron itu Ada yang benar-benar Jantungnya berdebar Darah tinggi naik Karena darah tinggi naik Ya karena Penjelasannya ini Karena mengental Kalau darahnya mengental Kan tekanan darahnya bisa naik Itu kalau adalah Terapi Testosteron Nah ini kita bukan Terapi Testosteron ya teman-teman Ini bukan Bukan suplemen hormon Ini suplemen herbal Dimana dengan herbal ini Tubuh produksi Testosteron Ya oke Jadi jelas ya Oke Malam saya akan Parkinson plus Efeknya Yalah jari-jari kaki saya Sering ketekuk Tremor Dan berat Leherku juga kena Pengaruh Apa bisa juga Dengan Kayaknya Apa bisa berhubungan Dengan suplemen ini Tremor Parkinson Ya Pak Ini kalau pertanyaan Saya baca ya Pertanyaannya ya Ini Parkinson plus Efeknya jari-jari kaki Nyeri ketekuk Tremor dan leher Leherku juga kena Pengapuran Sangat tidak nyaman Apa yang harus saya lakukan Ini menurut saya kan Di luar pembahasan kita Hari ini ya Dan kalau misalnya Parkinson itu Di luar kompetensi saya Karena saya sebagai Dokter urologi Jadi kalau ke Parkinson Yang saya sarankan adalah Ke dokter spesialis saraf Atau dokter spesialis neurologi Iya Jadi di luar Di luar Suplemen ini Kalau pas di acara saya Ya nanti paling saya ajar Di olah nafas Sama body stretching Tapi itu membantu juga Bukan hanya untuk Bukan untuk penyembuhan ya Tapi untuk membantu ya Jadi di luar topik Tapi kalau mau Bertanya yang di luar topik Boleh pas Kalau pas Asum dengan saya Ya Tentu dengan pendekatan Dari functional medicine Atau kesembuhan holistik Lewat Olah menu Olah tidur Olah makan Olah raga Body stretching Olah nafas Yoga Nah itu emang bidang saya Tapi tidak malam hari ini Malam hari ini Kita manfaatkan Mumpung ada narasumber Yang lain Kalau saya kan Bapak Ibu bisa ketemu saya Setiap hari Setiap hari Jam 5.30 Saya udah buka sum Sampai jam 7.30 Dua jam setiap pagi Free Jam 5.30 Saya udah buka sum Sampai jam 7.14 Kadang-kadang Oke Kalau ada pertanyaan yang lain Yang di luar topik Nanti di acara yang lain Saya panjat ke atas lagi Sepertinya sudah tidak ada Yang paling bawah Ada ya Yang ini saya Saya cekin Apakah kalau sudah minum 3 tabung Setelah tidak minum Apakah ada batasan minumnya Atau selalu Tergantungan Karena ini Sifatnya adalah suplemen Jadi ini aman Untuk dikonsumsi Jangka panjang Sama seperti Kalau misalnya Kita konsumsi vitamin C Saya contohnya Sudah minum vitamin C Dari beberapa tahun yang lalu Saya minum terus Atau misalnya Kita konsumsi vitamin D Kan sekarang setelah Dari sejak awal pandemi Mungkin sampai sekarang Itu banyak orang Yang masih konsumsi vitamin D Itu juga aman-aman saja Karena itu adalah suplemen Bukan obat-obatan Jadi untuk suplemen Aman dikonsumsi Untuk jangka panjang Ada pertanyaan lagi Ini Apakah kalau sudah minum 3 tabung Tidak minum Sudah tidak ada khasiatnya lagi Menjadi biasa sebelum minum Jadi pertanyaannya Kalau sudah tidak minum Apakah kembali lagi Begitu ya Ini menurut saya Ya karena ini suplemen ya Kalau misalnya suplemennya Nah setelah di stop Dia pasti akan perlahan-lahan Akan kembali Ya seperti semula Tapi tidak drastis Pasti tentunya Pasti dia Kalau suplemen di stop Dia akan perlahan-lahan Tidak drastis gitu Karena dia sebetulnya efeknya Dosisnya sudah build up Dalam tubuh kita Sudah cukup banyak Ada pertanyaan juga Untuk alaman menklinik Alamat praktek saya Itu di Jakarta Menklinik Jakarta Menklinik itu Di Jalan Gandaria 1 Nomor 10 Jakarta Selatan Bisa membuka di Instagram Yaitu Jakarta Menklinik Jakarta Menklinik Ada pengumuman Mungkin sebelum dilanjutkan pertanyaannya Buat teman-teman yang di pola hidup sehat Kan bagusnya mencoba itu Kan 3 botol 3 bulan 1 botol itu akan habis dalam 1 bulan Maka bagusnya mencoba itu 3 botol Supaya selama 3 bulan mencobanya Nah ini untuk teman-teman di PHS Ada promo Beli 2 dapet 3 Beli 2 dapet 3 Kalau teman-teman yang di pola hidup sehat Nanti saya post ulang Beberapa hari yang lalu Saya sudah post poster ini Bersama dengan nomor WA Pak Anton Teddy yang akan menangani Untuk dapatkan promo Beli 2 dapet 3 Jadi saya akan post ulang besok pagi ya Posternya bersama nomor WA yang bisa dihubungi Di WA Group Pola Hidup Sehat WA Group Lansia WA Group Diabet WA Group Lutut Juga saya akan post ulang semuanya Untuk bagaimana mendapatkan Supaya bisa dapat promo Beli 2 dapet 3 Kalau yang tidak ikut WA Group Ya nanti sebentar saya akan post di chat Nomor WA yang bisa dihubungi Untuk promo ini ya Ini promo Keren Beli 2 dapet 3 Ya mungkin saya serahkan ke Pak Jimmy lagi Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan tambahan Ada pertanyaan juga nih Di HP saya Yang mengatakan Dok ini bisa nggak sih buat wanita Ternyata wanita itu Ternyata juga butuh testosteron Teman-teman Ini saya mau kasih lihat sedikit data Dan juga apakah buktinya Tentang produk ini Ini nanti saya akan putar Dokter Adria ya Tapi sebelumnya Ternyata teman-teman Buat teman-teman Yang sudah menikah Atau yang ingin menikah Saya tahu mungkin Bapak Ibu punya anak-anaknya Punya anak-anaknya Yang sudah menikah Tetapi belum mempunyai keturunan Teman-teman Ternyata Salah satu penyebabnya Itu adalah spermanya kurang maksimal Nah terbukti Orang yang mengkonsumsi Bioactive man Yang mempunyai kandungan Tongkat alinya Terbukti Mengkonsumsi selama 3 bulan Sperma yang menjadi bagus Nah Sperma rusak itu Ternyata punya jawabannya Teman-teman Punya obatnya ternyata Yaitu bioactive man 500 Karena terbukti Mengkonsumsi selama 3 bulan Maka sperma dari Kecepatannya Bentuknya Modelnya Itu semuanya menjadi lebih bagus Ya Dan ini sudah terbukti Secara medis Teman-teman Jadi buat Teman-temannya Pasadaranya Yang belum mempunyai keturunan Ya kan Karena mungkin di pihak prianya Atau di pihak wanitanya Nah terbukti Ternyata wanita yang Tidak bisa mempunyai keturunan Salah satu penyebabnya Karena kekurangan kasus Sekarang juga teman-teman Ya Saya akan putar Kurang lebih seperti ini contohnya Tunggu tunggu Aku mau membahas tentang Fertilitas Bahwa menurut penelitian Banyak orang yang menikah Dua dari lima pasang menikah Mereka sulit untuk punya anak Tua dari lima pasang yang gak punya anak Ternyata 40% bermasalah adalah pria Tapi para pria Banyak yang gak aware Oleh sebab itu Pria muda harus menjaga testosteronnya Baya sperma nya bagus Tapi ada solusinya Sperma jelek Bisa menjadi sperma bagus Ini namanya Bioaktif Men Dan ternyata Efek dari mengkonsumsi Tongkal Alidil El Bisa membantu mencegah Terkena penyakit jantung Darah tinggi Prostat Kolesterol Secara dini Tentunya vitalitas juga Jadi bagus Bioaktif Men Foreign Men mempunyai Kandungan tongkat Ali 200 MG Panaks Ginseng Jingteng Hitam Dan Purwaceng Dan teknologi ekstrasi dari Korea Sehingga kandungan Bioaktif Men Dapat diserap tubuh Sampai 90% Bioaktif Men 500 Oke itu Langsung dari Brazil Teman-teman Kita akan lihat penjelasannya Kenapa wanita juga butuh testosteron Dan yang membuat berbeda itu apa Kita akan dengar Dr. Adri Salam sehat Nama saya Dr. Adri Dwi Brasetyo Spesialis kulit dan kelamin Dari Rejuva Klinik Surabaya Saya sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun Di bidang kesehatan kulit dan kelamin Dan ada 5 karya ilmiah saya yang dipublikasi oleh PubMed di USA Saat ini saya akan menjelaskan dengan gamblang jelas dan terbukti dalam penelitian medis tentang Bioaktif Men 500 Apa yang membedakan Bioaktif Men 500 dengan suplemen pria yang lainnya? Ada 4 Yang pertama adalah teknik ekstraksinya Teknik ekstraksi itu bagaimana membuat bahan ini Bahannya bisa sama Tapi kalau teknik ekstraksinya itu bagus sekali Yang kita teliti Itu dia bisa diserap 100% oleh tubuh kita Kalau suplemen yang lainnya diserap paling cuma 10% karena 90% itu hancur di lambung Kemudian yang kedua adalah tongkat ali yang kita pakai sebagai bahan di suplemen Bioaktif Men 500 itu Itu sourcenya adalah non-GMO Dan dia berasal dari wild tongkat ali plant Yang sudah tumbuh itu harus ditunggu 25 tahun Jadi itu sudah source yang sangat-sangat langka yang kita buat sebagai bahan dari Bioaktif Men 500 Kemudian yang berikutnya adalah panax ginseng Kandungan salah satunya dari Bioaktif Men ini Itu diekstraksi langsung dari tim peneliti rekanan kita itu profesor di Korea Nah kemudian yang terakhir adalah suplemen ini sudah diteliti secara medis dan dipublikasi internasional Bisa cek di PubMed ya dan itu tidak ada suplemen lain yang bisa membuktikan secara medis memang benar-benar berhasil Seperti Bioaktif Men 500 Apa saja manfaat Bioaktif Men 500? Dalam approval BPOM Indonesia Bioaktif Men 500 itu bermanfaat untuk dua Yang pertama adalah untuk kesehatan seksual dan reproduksi Yang kedua adalah untuk imunitas daya tahan tubuh kita Jadi untuk orang-orang yang persiapan mau menikah atau kesulitan untuk punya keturunan Bisa minum Bioaktif Men 500 untuk meningkatkan kesuburannya Sehingga gampang untuk memiliki keturunan Kemudian yang ingin menjaga kesehatan seksualnya tetap aktif Sampai umur berapapun itu ya libido tetap baik Ereksi tetap baik Kualitas kehidupan seksual terbaik Bisa minum Bioaktif Men 500 Kemudian kalau imunitas baik Kesehatan seksual reproduksi baik Maka risiko prostat itu menurun Pembesaran prostat akan bisa kita cegah dengan Bioaktif Men 500 Selain manfaat utama dari Bioaktif Men 500 Untuk kesehatan seksual reproduksi dan imunitas Apalagi manfaat yang didapat oleh pasien-pasien kita Yang pertama adalah kekuatan otot Muscle mass menjadi lebih baik Itu bisa didapatkan baik oleh pria maupun wanita Banyak sekali pasien kita wanita di atas 50 tahun ya Atau bahkan sebelumnya Itu yang minum Bioaktif Men 500 ya Dan mendapatkan manfaat untuk meningkatkan kekuatan otot Bentuk dari musclenya supaya kelihatan baik Kemudian yang berikutnya adalah mood stabilizer Jadi baik pria maupun wanita Yang rutin minum Bioaktif Men Sehari 2x1 ya Itu selalu menginfokan ke kita bahwa Dok kalau saya minum ini ya Mood saya itu Perasaan saya sepanjang hari ketika bekerja Ketika aktivitas di rumah itu Saya feel very good all day long Oke teman-teman Jadi mungkin dari dokter Dimas bisa memberikan penjelasan Kenapa spermanya bisa jadi lebih bagus Dokter Dimas kira-kira Karena ada pertanyaan ini buat teman-teman yang Masih belum memiliki keturunan Ya Pak, Pak Jimi pertanyaannya apa Pak? Maaf Pak pertanyaan pertanyaannya Bagaimana Bioaktif ini apa? Tongkat ali ini bisa memaksimalkan sperma? Ya karena memang Karena itu fungsi dari biotongkat ali Maupun ginseng dan kandungan-kandungan Untuk meningkatkan kapasitas dari testis atau zakar laki-laki Zakar laki-laki itu memproduksi dua hal Yaitu testosteron dan sperma Jadi otomatis spermanya pasti akan Secara langsung diperbaiki Nah selain itu Testosteron itu juga fungsinya untuk membantu Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sperma Jadi ini dua hal Spermanya yang kita naikkan secara langsung Kemudian testosteronnya kita naikkan Yang kemudian akan meningkatkan kualitas sperma juga Dan beberapa teman-teman saya yang sudah mengkonsumsi Dok yang mereka mengatakan yang wanita ya Waktu mereka mengkonsumsi ini Mereka merasa libidonya lebih naik Lebih tinggi gitu dok Karena apa ya dok ya? Secara medisnya Karena memang pak wanita juga memiliki hormon testosteron Dimana libido perempuan itu juga diatur oleh hormon testosteron Pada perempuan testosteron itu diproduksi Jadi mayoritasnya di indung telur atau di ovarium namanya Sehingga pasti produksinya tidak setinggi pada laki-laki Jadi memang testosteron tetap dibutuhkan pada perempuan Untuk fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan di awal presentasi itu pak Oke Baik Kurang lebih seperti itu teman-teman Kalau ada pertanyaan lagi teman-teman silahkan Ya Yang ada pertanyaan dari keluarganya Oke Pak ini ada pertanyaan Apakah efektif jika hanya diminum satu kapsul saja tiap hari? Satu tergantung Misalnya dia yang per 30-an Kalau misalnya satu kali sehari Ya mungkin sudah cukup Tapi kalau misalnya sudah usia 40 ke atas Mungkin satu kapsul sehari Ya mungkin agak kurang Atau mungkin membutuhkan durasi waktu yang lebih lama untuk minumnya Baru bisa kerempuan hasil Begitu pak Jini Oke Tetapi Saya minum 2 plus 2 sih Masih oke dok ya Gak apa-apa ya dok ya Karena kebetulan kan pak Karena ini kan semua juga tergantung berat badan ya Kebetulan kan pak Jini juga Lumayan Lumayan Saya S Oke jadi teman-teman Ya kurang lebih seperti ini Kalau teman-teman mau beli Yang mau Memakai produk ini Sekali lagi ini bukan obat kuat teman-teman Tapi ini vitamin Untuk membantu mencegah Ya baik wanita ataupun pria Ya Untuk memiliki tas uterun yang baik Teman-teman Bisa Pak Anton Teddy Ya Owner daripada TX Travel Nomor teleponnya adalah 0816-883-998 Ada di chat Oke Pak Jarot silahkan Ya terima kasih Pak Jimmy Berterdimas Pak Sumartono Semuanya Ya Yang telah mengisi malam hari ini Sekali lagi Nanti Saya akan Post ulang di WA Group Sambil Nge-post rekaman yang malam hari ini Saya biasanya selalu post Link rekaman sebelumnya Karena ini sebenarnya adalah Seminar yang kedua Walaupun materinya Sangat mirip Tapi tentu kan Pertanyaannya juga berbeda Penyajiannya juga berbeda Waktu Ya Akan saya post Termasuk Sekaligus Nge-post rekaman malam hari ini Saya akan post juga Nomor WA Pak Anton Ya Yang ada program Seperti saya post ulang lagi Post program Beli dua Dapat tiga Sebenarnya Awalnya itu Kalau beli satu Diskonnya Beli satu gimana Diskonnya 170845 Tapi kalau belinya dua Sekalian Dapat tiga itu Nilainya lebih daripada itu Jadi Beli dua Dapat tiga Terbaik Tapi kalau mau beli satu to Ya Diskonnya 170845 Tapi Waktu Saya kongkong sama Pak Anton Pak Diskonnya 170845 Mendingan kasih tiga dah Mereka kan harus mencoba Selama tiga bulan Ini satu 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 botol ini Isinya 60 kapsul Kalau mau dipakainya Sehari dua Sesuai dengan Sesuai dengan saran Ya Maka satu Satu botol Sebulan habis Nah Nyobanya pas Bener Tiga bulan Ya Tapi tiap orang Kan Tadi kan Pak Jimmy Pakainya sehari empat Ya Saya sehari dua Malah saya awalnya Sehari satu Karena saya merasa Ya Saya cukup Saya nak Naiknya kecepetan Teman-teman Jadi kalau misalnya Promo beli dua Dapat tiga ini Khusus untuk Promo kemerdekaan Jadi kurang lebih Harganya Per botolnya Cuma sekitar 500 ribu Sekian Teman-teman Ya Jadi Ini bisa Dimaanfaatkan Dimaksimalkan Dan untuk Lima pembeli pertama Ya Itu akan mendapatkan Giveaway Yaitu berupa Payung Bioaktif Men 500 Lima pembeli pertama Yang beli paket Kemerdekaan ini Gitu Pak Payungnya keren sekali Bagus sekali Mungkin saya bisa kasih lihat Payungnya Seperti ini Teman-teman Untuk kita Mengadakan Acara Kita merupakan Sponsor juga Dari acara Di Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kurang lebih seperti itu Silahkan saya kembali ke Pak Jarod Untuk penutupan Oke Terima kasih teman-teman Untuk paket kemerdekaan ini teman-teman Dari Pak Anton akan diberikan Free ongkir Mau di kota mana saja Saya tahu Efeknya Pak Anton luar biasa Karena Kalau kotanya jauh-jauh Ongkirnya luar biasa juga Ada tambah bonus itu berarti Tambah ya Gratis Seluruh Indonesia lagi Wah Gratis ongkir Beli dua dapat tiga Ditambah gratis ongkir Wah ini Sempatan ya Oke Terima kasih teman-teman Bapak Ibu Juga khususnya untuk Pak Jimmy Pak Samartono Dr. Dimas Teman-teman PHS Ya sehat bugar itu Suplemen Atau suplementasi Itu salah satunya Ya Bukan satu-satunya Tapi salah satunya Makanya Kita harus Rajin-rajin Kalau yang saya ajarkan Secara free kan Olah nafas Kalau untuk yang nyambung Dengan malam hari ini Ya Kita harus latihan juga Yang namanya Kegel Eksersis Saya usia sudah 60 tahun Ya Dulu belum pakai suplemen aja Seminggu dua kali Setelah minum Tetap dua kali Tapi lebih Lebih Joss Dua kali per hari Kali sekarang Pak Kalau dulu sebelum minum Dua kali Kalau lebih sering Istri yang protes Tetapi Tetapi kualitasnya Lebih baik Ya Lalu tetap Minum suplemen Tapi juga Latihan otot Ya Nah saya yang bersaksinya Malah Saya latihan otot Sudah lama Kan saya latihan otot Juga dengan alat-alat Yang sederhana Cuma botol yang satu liter Botol lima liter Dan seterusnya Ngeplank Tapi kenaikan masa ototnya Sedikit Terus kan waktu saya Mulai minum ini Seharinya dua Kan saya punya timbangan digital Jadi saya pantau terus Dari hari ke hari Dari minggu ke minggu Baliknya tiga hari sekali Saya pasti Pasti nimbang Itu kenaikan masa ototnya Lumayan Signifikan Jadi Ini Teori yang tadi disampaikan Penjelasan dokter tadi Benar banget Bukan hanya untuk Kebukaran seksual Tapi untuk Masa otot Sehingga kalau kita bisa Meningkatkan secara Keseluruhan Kita kegel eksersis Kita latihan nafas Kita latihan nafas Yang metode Homing aja kan Terbukti Nitrik oksidenya naik Bahkan kalau kita di camp Teman-teman Nanti saya umumkan sekalian Banyak yang lansia juga 12-14 September Saya ada camp Kebugaran Camp untuk lansia Di camp itu Kita bawa alat Untuk ngetes antioksidan Misalnya dites Keukur nih 15 ribu unit Olah nafas 30 menit Naik loh 20 ribu unit Sampai dokter yang tadinya Mau jual suplemen Antioksidan Saya mikir Kita suplemen Butuh minum Satu minggu loh Untuk naik 5 ribu unit Ini 30 menit Olah nafas Nah Tapi Sekali lagi Kalau olah nafas Turunnya juga lebih cepat Suplemen kan makan Masuk ke dalam tubuh Maka terbaiknya adalah Di kombinasi Kita suplemenasi Kita olah nafas Kita mengatur deep sleep Kita kegel eksersis Latihan otot Sehingga Secara keseluruhan Kita berbaiki Pola hidup kita Metabolisme kita Oke selamat malam Sampai jumpa Di Acara selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Dimas Terima kasih Pak Sumartono Saya end Bareng-bareng ya Kita letak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih